Hai selamat datang di Brajo channel nah di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peraturan video YouTube terbaru atau peraturan YouTube terbaru untuk anak-anak nah disini saya dikirim email pada tanggal 7 November dengan isinya seperti ini guys perseratan baru akan mulai berlaku pada tanggal 10 November 2019 pastikan anda memecah perseratan yang telah diperbarui jika anda mengizinkan anak-anak anda untuk menggunakan YouTube kit perlu diperhatikan bahwa anda juga menyetujui perseratan baru atas nama anak anda nah disini kita disuruh untuk memisahkan atau mengelompokkan konten kita guys jadi kita buat video tuh target kita anak-anak atau untuk orang dewasa guys nah jika kalian bingung cara mengelompokkan video Akan simak tutorialnya guys tentunya setelah intro ini guys Nah sekarang kalian mau buka Google Chrome terus buka kreator YouTube cari YouTube beta guys nah disini kalian kalian tinggal klik yang yang ada kotaknya guys seperti misalkan ini guys ini saya ada kalian punya video baris berbaris anak-anak es kita tekan tanda kotak tandai kalian tekan edit cari penonton nah disini guys apakah video ini dibuat untuk anak-anak dimanapun anda berada anda wajib secara hukum untuk mematuhi citrain online privasi proteksi atisi coba undang-undang lainnya nah sekarang kalian kalau memang video ini khusus untuk anak-anak kalian tekan ya kalian tekan ya kalian pilih ya setelah itu update video nah kalian update video disini anda akan mengupdate video yang dipilih mengupdate video adalah tindakan permanen dan tidak dapat diragukan oke conteng kotaknya update video tapi sebelum masa berlakunya ditetapkan kalian masih bisa untuk edit video sampai tanggal 10 Desember guys kalian diberi waktu selama satu bulan guys oke proses guys maaf guys saya tidak menghidupkan jaringan yang tadi guys oke disini kita ulang ya video ini buat untuk anak-anak dibuat untuk anak-anak guys update video tentunya banyak kreator YouTube yang mengeluhkan dengan nada peraturan ini guys contohnya yang kontennya anak-anak yang jelasnya tidak ada iklan lagi guys komentarnya dihilangkan unlike subscribe nya dihilangkan nah jadi kalian tukang video kalian tuh termasuk konten anak-anak atau tidak nah jika konten kalian itu konten jauhasa caranya sama guys caranya kalian ketik kotak tadi kalian klik kotak tadi pilih conteng oke conteng terus kembali ke atas pilih edit penonton nah disini ada dua pilihan guys jadi ini kan konten dewasa jadi nggak usah tekan untuk anak-anak pilih konten dewasa oke lanjutan nah disini kita diberi pilihan untuk batasan usia guys disini saya bilang saya pilih tidak oke update video jika selesai dan tekan update video tekan lagi letaknya conteng update lagi nah sudah terupdate guys memang banyak kreator YouTube yang bikin kontennya anak-anak untuk anak-anak sangat mengecewakan sekali guys karena selain tidak dapat iklan banyak kekurangan lain guys pokoknya mengecewakan sekali guys begitu pun dengan kreator-kreator lain nah jadi kalau seandainya kalian ingin mengelompokkannya silahkan ikuti tutorial tadi guys nah kita diberi kesempatan selama satu bulan guys untuk memilih topik atau pengelompokkan video kita guys kalau seandainya kalian tidak memilih menentukan topik video kalian maka YouTube yang ambil tindakan guys YouTube yang akan menentukan video kalian pantas untuk anak-anak atau tidak jika konten kalian itu mengisalkan anak-anak untuk anak-anak semua atau untuk dewasa semua kalian bisa klik tanda kotak kita pilih semua guys seperti ini pilih semua kredit penonton oke guys seperti ini kalian tinggal pilih semuanya guys bila itu kalian yakin bila kalian yakin itu ada konten anak-anak ataupun konten dewasa jadi kalian tinggal kelompokkan saja guys oke udah paham kalau udah paham saya pamit dulu dari video ini dan jangan lupa like dan subscribe ya guys terima kasih sudah membuat di channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba ya 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 ya